Oke guys disini saya akan mengenalkan sebuah aplikasi yang bisa membaca teks dari foto menjadi sebuah huruf atau teks yang bisa kita copy paste ya jadi kita pakai objek bisa dari skripsi tulisan yang di skripsi kalau kalian nanti mau mindahkan ya nggak perlu repot untuk ngetik atau nulis lagi guys ya jadi kalian bisa tinggal scan foto aja tinggal foto skrek tulisannya yang akan kita pindahkan atau copy paste ya jadi langsung menjadi file nah disini ada tiga bahasa ya ini pakai bahasa Indonesia dan macam-macam bukunya ya ada ini juga bahasa Arab nanti kita akan coba tes melalui aplikasi ini apakah memang ini bekerja dengan maksimal tidak kalian bisa cek aplikasi OCR text scanner di Playstore nah disini bisa install ya OCR text scanner yang ada lambang T nya ya ini saya sudah install ya bentar saya mau coba buka ya nah ini coba buka nah tadi udah saya coba nah tadi udah saya coba satu foto dari kalender dan ini hasilnya bagus kita mau scan lagi nih guys tinggal klik di bawah kanan ya pojok nah masuk ke foto saya mau coba dulu di kamus ya Nah kita akan coba scan kamus tinggal foto aja oke oke ada blitnya woi padahal lupa tadi ini ada lighting padahal pakai blitnya halus mencoba wih lah kita coba dulu ini agak gelap soalnya pakai lighting jadi agak mantul kita coba keren jadi meskipun tulisannya agak gelap ia mendeteksi dengan sangat bagus ya ini mirip mirip banget ya ini tulisannya cuma agak kecil jadi jadi kalian bisa bandingkan aja ya kalau pencahayaan lebih bagus tulisannya akan sama ya ini juga udah sama oke ini kamus loh satu lembar dipoto jadi nih jadi teks kita 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 lanjut coba foto tulisan skripsi ini guys ya maaf ya kita coba scan tulisan skripsi kita foto lagi oke oke ini gambarnya kita checklist aha ini proses loading ya oke keren banget nih guys guys untuk kalian yang anak sekolah atau anak skripsi ini rekomendan banget ya ini tulisannya bisa dengan cepat hanya hitungan detik saja kita bisa copy paste kalau kita mau copy filenya tinggal kita block aja nih guys ya tuh tinggal pilih atau copy paste ke laptop atau ke flashdisk lewat otg klik juga bisa setelah yang luar